Ada yang bilang bahwa power kelas D adalah power yang menang tenogo kalah suro Maksudnya adalah power kelas D itu mempunyai tenaga yang besar Tapi jika dibandingkan dengan power-power kelas lain seperti kelas AP atau kelas H Untuk clarity nya dia masih kalah Pendapat seperti ini sepertinya memang ada benarnya juga sih bro ya Karena menurut saya bagaimanapun juga sistem switching atau bensak kelaran on off terhadap gerbang MOSFET Tidak akan bisa semulus sistem linier yang terdapat pada power kelas AP atau kelas A apalagi Tapi bagi pencipta kelas D pasti dibantah bahwa itu adalah dulu Sekarang kelas D sudah berkembang dengan cepat dan pesat Kalau dulu kelas D cocoknya hanya untuk urusan suara bass atau subwoofer Sekarang kelas D juga oke-oke saja untuk dipakai keperluan middle ataupun treble Dengan cara meningkatkan kecepatan speed PWM nya Atau menaikkan frekuensinya di sekitaran 300 kHz Makin tinggi speed PWM memungkinkan hasil suara akan semakin lebih baik Tapi tentu saja kemampuan komponen-komponen lain juga harus bisa mengimbangi Seperti jenis MOSFET bagian LPF dan lain-lain Termasuk juga harus diingat kembali untuk keperluan apa power kelas D tersebut Kalau dipakai untuk keperluan suara yang ngebahas Tentunya frekuensi rendah pun tidak ada masalah Justru makin rendah makin empuk Tapi kalau ingin mengejar suara yang treble nya enak, lancar Dan tidak kalah dengan power kelas HP atau power kelas lain Ya itu tadi speed PWM harus minimal di kisaran 300 kHz Dan sekarang ini juga sudah ada power kelas D yang dirancang secara khusus Untuk keperluan mid-high atau yang lebih mengutamakan kualitas suara yang clarity nya Lebih baik atau yang clarity nya lebih diutamakan daripada tenaga atau daya gedor nya Ya bukan berarti tenaganya low yuk sih bro cuma Memang didesain dengan daya yang menengah Bukan daya yang gede Tapi kualitas suaranya yang lebih diprioritaskan Gitu kira-kira ya Kelas D jenis ini dikategorikan verasi diskret atau verasi UCD Mbok opo ikut singkatan UCD Salah satu contohnya adalah seperti yang sedang saya rakit ini bro Ya ini verasi UCD yang oleh perancangnya dinamakan dengan kelas D super light Untuk verasi UCD ini sepengamatan saya Sangat jarang sekali yang jual dalam bentuk kit siap pakai Jadi kalau anda ingin mencicipinya harus sedikit ada perjuangan Ya ini harus mencoba merakit sendiri alias menanam komponennya satu per satu di papan PCB nya Untuk PCB nya anda bisa beli online di baik itu Bukalapak atau Tokopedia itu ada kok ya Atau kalau anda ingin coba membuat PCB nya sendiri atau ingin mencoba layanan pabrik PCB yang keren Seperti glcbcb.com itu juga boleh Cara order di glcbcb.com adalah seperti ini bro Pertama anda buat layout PCB sesuai dengan jalur skema Sober desain layout itu ada banyak Bisa pakai sprint layout, eagle, diptrace, proteus, PCB wizard, gijat, dan lain-lain Banyak pokoknya anda asal mau browsing pasti ketemu Kemudian layout yang sudah jadi tersebut harus dijadikan file gerber Kemudian file gerber yang terdiri dari beberapa file tersebut harus dikumpulkan menjadi satu Atau dikompres menjadi file dalam bentuk zip atau RAR Selanjutnya buka browser anda dan buka alaman glcbcb.com Silahkan login atau registrasi jika memang belum mempunyai akun disana Setelah itu tinggal klik code dan upload file zip yang berisi file gerber tadi ke form order yang disediakan Dan klik next, next, dan seterusnya sampai proses order selesai Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah, mudah kan Untuk skemanya anda bisa download di kolom deskripsi video ini bro Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax